Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berlamin Teman-teman kali ini saya mendapat panggilan pekerjaan Jadi ini sudah menelpon saya Sekitar 2 minggu yang lalu Tapi Setelah itu tidak ada kabarnya Saya pikir sudah dapat tukang ya Karena saya memberikan penawaran yang cukup mahal Tapi ternyata kan beliau Dia sakit jadi belum Sempat mengurus ini Ini di suatu perusahaan distributor Sudah mengeluh karena memakai pedan Tiap bulannya mahal Ini sudah pernah dipasang Sebelumnya memakai Grand Force ya Jadi berapa itu tidak mengalir Kemudian tukangnya minta memakai Simisu 503 Yang impelernya 2 buah Tetapi tetap tidak mengalir Dan tukangnya dihubungi tidak bisa Dan saya sendiri harus spekulasi Karena daerah sini variatif sekali permukaannya Dan namanya perusahaan Kalau tidak berhasil tidak mau bayar Saya pun begitu Memberikan garansi berhasil Jadi agak sulit ya komprominya Seperti itu Tapi saya cek dulu Seperti apa problemnya Kemungkinan adalah Nossel jet buntu Ongkosnya akhirnya saya Tawarkan 2 kali lipat dan standar Karena apa Ya kalau tidak berhasil Mereka juga tidak mau membayar Saya mengerti karena ini perusahaan ya teman-teman Kenapa disini saya tidak langsung Menggaransi berhasil Karena disini variatif sekali Permukaan airnya Rata-rata sangat dalam Dan itu sudah melebihi kemampuan dari Pempat jet ya Jadi beliau disini Sependapat dengan tukangnya Karena sumurnya 30 meter Dibelikan si misu 503 Yang mampu 50 meter Saya jelaskan Tidak akan mampu pak Permukaan air 30 meter Kalau sumurnya 50 meter Mampu Dengan catatan Permukaan airnya 25 Jadi yang dihitung itu adalah Permukaan air Bukan dalam total sumur Tapi intinya bagi saya tidak penting Yang penting tukang itu Sudah mengganti dengan pompa ini Menurut dia Bisa mengalir Ya harusnya mengalir Karena yang diganti Sebelumnya pompa Grandpost Yang impeller 1 ya Meskipun jadi berapa Tapi tentunya Yang impeller 2 ini Penggantinya harusnya Lebih mampu Saya khawatirnya hanya Permukaan airnya disini Yang cukup dalam Tapi mudah-mudahan Dengan informasi yang ada Itu kedalaman total sumber Katanya 30 Mudah-mudahan Permukaan airnya Ya sekitar 20 Kemudian harusnya jelaskan lagi Nanti itu mengalirnya pompa J itu bukan besar ya mas Pompa J itu ya sekitar Satu kran itu saja Dan kemudian Kalau Start pertama sudah mengalir Katanya dapat Sumber 2 ember 3 ember Kemudian mati Itu saya berhasil mas Masalahnya apa Kenapa mati Berarti sumbernya yang HP Sebegitu mas Itu harus kita jelaskan Di awal Karena ini dengan perusahaan ya Perusahaan Tidak mau tahu Tahunya mengalir Tidak mengalir Tidak dibayar Jadi saya pun Spekulatif ini teman-teman Oke saya cek dulu Seperti apa Ini saya tunggu Mana ini jalur stromnya Saya tidak tahu Yang pertama Saya cek Ini sering jadi penyakit Adalah ini teman-teman Ternyata tidak ada Udaranya sama sekali Tapi ini ternyata ada Atau dipluk saja teman-teman Dipluk Kalau lebih amalnya Sudah saya buka Tutup pancingannya Penuh teman-teman Sampai Berkerak itu Jadi Ini sepele ya Gini-gini teman-teman Tapi ini lunak Kalau teman-teman ragu Untuk mencoba Model pompa Seperti ini Apalagi ini Tipenya besar ya Onnya Setting onnya itu tinggi Jadi Ininya harus tinggi Kalau ragu Ini di-dop saja Di-pluk ya Untuk nyobaknya Nyobak Nozzlejetnya buntu Atau bagaimanapun Untuk start awal Kalau ragu Ini di-pluk Di-dop Atau ini Di-pompa Di-atas 30 lah Dikerasin dulu Nanti tinggal di-kempesin Itu saja Karena ini Bikin masalah ya Tabungin teman-teman Hanya karena Tabungnya tidak Pertekanan Pompa ini tidak mengalir Itu sudah sering itu Apalagi ini Impaler 2 Yang memang Nanti stand-bynya Di tinggi ya Apa Posisinya nanti Beda Di sini Sangat tinggi Karena dia Butuh Tekanan dorong ke bawah Di ruang mesin ini Lebih tinggi lagi Jadi mungkin Mencekiknya lebih besar Itu yang nanti Tidak Banyak yang tidak dipahami Jadi pompa seperti ini Dorongnya yang sangat kuat Dorongnya kuat Ya debetnya juga 2 Impaler Ini tadi saya coba Saya angkat Cukup berat ya Tapi Insya Allah ini Di sini dalam Seperti inilah cara Saya untuk memperbaiki Suatu pompa air Jadi Saya tanyakan historinya Jadi Sebelumnya memakai Grand Force Jadi berapa Itu mengalir ya Insya Allah saya Masang ini harus mengalir Karena ini adalah Tipe tertinggi dari Simisu Itu aja Harus mengalir Insya Allah kita usahakan Mengalir Kalau sebelumnya Saya tanyakan Masnya ya Bertahun-tahun Normal-normal saja Jadi saya asumsikan Permukaan air Di daerah sini Itu masih Dalam Apa Ringnya Dari pompa jet Saya takutnya Ringnya di bawah Pompa jet Selain permukaan airnya Lebih dari 30 Sudah pasti Saya tidak berani Untuk memasang pompa jet Itu katanya Ditulisnya 50 meter Pak Ya Kalau ada Pasang permukaan air 50 meter Mengalir Alhamdulillah Itu aja Tidak repot Tapi kalau saya ukur Permukaan air Lebih dari 30 Sudah Saya tidak berani Masang pompa jet Karena sudah Masuk darang ringnya Pompa Summersible Ini teman-teman Garurat aja Ini Bahaya seperti ini Karena stop kontak Mati ini Tukangnya disini Strom Saya tunjukkan Sepertinya Nosselnya buntu Teman-teman Ya Tutul Gini aja Hanya 15 Tidak sampai 20 PSI Ini posisi Top Granutok Lebih akurat lagi Di Tabungnya Disumpat Pakai plug Itu udah Gak ragu lagi Teman-teman Untuk menentukan Yang 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 bermasalah Jadi kalau Tabung Anginnya ini Kurang Tekanannya Apalagi kosong Itu langsung Ngeslong Langsung Mengisi Tabung Tadi saya tes Masih Ada Apa Tekanan Udaranya Coba Saya lihat Lagi Seperti ini Teman-teman Proses Mengecek Pompa Jet Bismillahirrahmanirrahim Dengan Niat Mencari Reseki Yang Halal Teman-teman Mudah-mudahan Besok Ini Bisa Saya Bongkar Dan Berhasil Kalau Lihat Tekanannya Ini Cukuplah 25 Atau 30 PSI Ini Kita Perlu Saya Coba Pakai Pluk Pakai Dope Cowa Permasalahan Di Nostle Jet Saya Ulangi Lagi Teman-teman Biar Lebih Yakin Patokannya Jangan Jarum Ya Sebenarnya Siapa Tahu Jarum Rusak Tapi Ini Pompa Masih Benar-benar Baru Tidak Mengalir Sudah Tiga Bulan Katanya Satu Tol Lagi Ini Tidak Sampai 20 Kita 18 Pastinya Ini Dibuka Disini Langsung Hilang Jadi Itu Hanya Sirkulasi Apa Bukan Sirkulasi Tidak Ada Yang Dihisap Otomatis Tidak Ada Penambahan Air Tidak Ada Penambahan Air Tidak Ada Penambahan Tekanan Itu Air Yang Muter Disini Selisih Itu Hanya Kurang Dari 20 PSI Tidak Menghisap Misalkan Ini Nozzle Buntu Atau Masuk Kedalam Lumpur Kedalam Lumpur Pasti Ada Tidak Buntu Total Bisa Mengalir Satu Jarum Pun Itu Akan Membuat Penambahan Air Di Ruangan Pompa Penambahan Air Akhirnya Menambah Penambahan Tekanan Walaupun Satu Pakulah Lubangnya Satu Jarum Tetap Bisa Naik Jarum Dengan Kondisi Terutup Penuh Bisa Naik Kataan Sampai 50 Tapi Begitu Dibuka Sedikit Sekali Langsung Drop Karena Sesuai Inputnya Yang Satu Jarum Tadi Itu Seperti Itu Menjelasannya Antara Beda Saringan Yang Buntu Dengan Nussel Lumpurnya Keras Yang Sering Satu Setengah Buntu Kalau Saringan Itu Harus Dicekik Benar-benar Bisa Mengalir Yang Mengalirnya Sebesar Lubang Yang Setengah Buntu Tadi Lubang Saringan Kalau Lubangnya Satu Paku Ya Nanti Keluaran Satu Paku Satu Paku Yang Di Bawah Yang Disaringan Tapi Kita Ditutup Penuh Stop Penang Keluaran Itu Pasti Bisa Nunjuk Sampai Di Maksimalnya Pompah Ini Kemampuan Ini Misalkan 40 lah Di atas 40 Tapi Kalau Tertutup Penuh Seperti Ini Tidak Menunjuk Sawa Adalah Nosal Jet Yang Buntu Seperti Itu Teman-teman Untuk Cara Mengecek Dari Pompah Jet Pamp Juga Kita Harus Pelajari Data-datanya Historinya Kita Tanyakan Dengan Detil Sebelumnya Lama Sudah Mengalir Pak Bapak Tahun Memakai Grand Itu Saya Penyak Keyakinan Nanti Kita Berhasil Apalagi Ini Dengan Pompah Yang Spesifikasinya Lebih Tinggi Pompah Grand First Tadi Saya Lupa Spesifikasinya Apa Tapi Itu Memakai Impeler Satu Dan Ini Adalah Impeler Dua Impeler Itu Pasti Lebih Mampu Pompah Ini Tinggal Nanti Sumbernya Yang Mampu Tidak Itu Yang Juga Disampaikan Ke Pelanggan Oke Teman-teman Kita Perusahaan Ini Perusahaan Harus Mengajukan Penawaran Jadi Harusnya Ini Saya Tadi Ngecek Juga Ada Ongkos Tapi Sudahlah Saya Tidak Minta Ongkos Karena Namanya Perusahaan Ribet Lagi Nanti Urusannya Saya Ngecek Ini Pasti Minta Ongkos Ada Jasa Pengecekan Kenapa Ya Nanti Tidak Harus Saya Mengerjakan Seperti Itu Nanti Dia Ada Tukangnya Sendiri Mau Ada Tukangnya Lebih Murah Monggo Tapi Jasa Mengecek Itu Ada Untuk Memutuskan Mendiagnosa Suatu Kerusakan Dan Itu Harusnya Lebih Mahal Mendiagnosa Itulah Tugas Dari Dokter Diagnosanya Pas Obatnya Tinggal Beli Aja Obatnya Banyak Tapi Kita Tidak Bisa Menentukan Obat Karena Tidak Tau Penyakitnya Tugasnya Dokter Menentukan Penyakit Itu Kita Bisa Menentukan Obat Obat Yang Tepat Menurut Penyakitnya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Semoga Besok Kita Memang Beri Reseki Ya Disetujui Pengerjakan Ini Dan Yang Kedua Yang Penting Adalah Mendapat Petunjuk Dari Allah Sehingga Disini Berhasil